trik upload video apakah menggunakan satu HP itu aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi di channel online tutor terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ini dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberikan saya super tank semoga rezekinya lancar, baroka dan channelnya cepat berkembang nah teman-teman di video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan ya teman-teman tentang trik upload video jadi ada pertanyaan di kolom komentar saya tentang trik upload video apakah menggunakan satu HP itu aman sedangkan di HPnya itu ada channel utamanya nah jadi sebenarnya itu aman-aman saja tidak bahaya ya teman-teman ya untuk upload video walaupun di HP kita ada channel utamanya nah jadi saya juga sering ya melakukan upload video menggunakan HP dan HPnya itu sering buat upload ya teman-teman ya sering buat ngedit dan uploadnya pun disitu dan disitu juga ada akun utamanya saya contohkan disini teman-teman ya jadi HP saya juga di tiap HP ada akun utamanya teman-teman jadi saya sering menggunakan upload video menggunakan HP satu yang ada email yang ada channel utamanya yang sudah monet lagi enggak jadi masalah yang penting kita tahu trik dan caranya enggak jadi masalah ya teman-teman ya apakah channelnya akan dibanet tidak teman-teman ya apalagi channel-channel yang belum monetisasi itu aman-aman saja ini channel-channel utama saya ada disini teman-teman dan HP ini sering saya buat upload sering juga buat upload video enggak jadi masalah ya teman-teman ya jadi aman-aman saja jadi untuk teman-teman yang HPnya cuma satu HP jadul tetap enggak usah khawatir ya tetap aman selagi nontonnya itu di upload ya teman-teman ya enggak jadi masalah nah bagaimana cara meng-opload videonya jadi begini ya teman-teman ya untuk meng-opload video harus selalu menggunakan akun-akun yang aktif ya teman-teman ya bagaimana sih akun yang aktif jadi akun yang aktif itu akun yang sering digunakan untuk menonton ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman misalkan bikin Gmail apa namanya Gmail baru jadi caranya misalkan teman-teman hari pertama itu buat nonton ya teman-teman ya buat nonton sekitar satu jam dua jam teman-teman nonton nanti hari kedua nonton lagi maksimal dua jam lah kurang juga gak jadi masalah yang penting akunnya itu digunakan buat menonton channel-channel besar diacak juga gak jadi masalah ya teman-teman ya mau nonton acak mau nonton apa yang penting channel itu channel channel besar ya teman-teman ya tapi lebih bagusnya lagi kalau channelnya satu tema nah nanti hari ketiga kalau teman-teman udah apa buat nonton semua hari ketiga baru untuk melakukan trik upload video ya teman-teman ya caranya itu begitu ya teman-teman ya jadi bagaimana ini misalkan akun utama saya jadi akun utama pun tetap bisa buat ini ya teman-teman ya selagi channel itu belum monetisasi akun utama itu bisa ya temannya bisa buat upload video gak jadi masalah yang penting ya itu yang sudah saya katakan jadi nontonnya itu tetap di upload ya terlalu ya jadi kalau nontonnya di upload itu aman bagaimana cara menontonnya jadi begini teman ya untuk teman-teman ya yang hp-nya cuma satu jadi teman-teman bisa menggunakan versi begini ya teman ya dua tiga dua berarti teman-teman ini channel besar ya teman-teman ya channel besar yang satu tema nah ini channel besar yang satu tema ini channel sendiri ya teman-teman ya tujuannya apa agar kita bisa memancing penonton alami dari channel besar ini ya teman-teman ya jadi video kita terkait kesini sama kesini ya ke channel besar yang intinya tuh menonton harus satu tema ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa melakukan ini ya sehari bisa dua jam ya nanti teman-teman rolling akun nah untuk channel utama juga bisa buat nonton teman-teman ya jadi masalah yang penting nontonnya itu di upload kalau teman-teman mau mencari rekomendasi mencari penonton alami misalkan ini kalau teman-teman menggunakan akun utama ya nonton sendiri gak jadi masalah teman-teman ya teman-teman bisa menggunakan tiga ya lah kok banyak tiga ya karena kan kita mau mancing teman-teman ya mau mancing penonton alami dan kita menghindari spam jadi teman-teman gunakan tiga akun akun besar ini ya video videonya channel besar ini tiga ya teman-teman ya nanti video sendiri satu aja teman-teman ya biar aman video sendiri satu nanti channel besar nanti dan seterusnya ya teman-teman ya nanti satu video sendiri nanti channel besar tiga kayak gitu dan seterusnya selama dua jam ini apakah aman aman teman-teman ya walaupun kita nonton pakai akun sendiri asalkan nontonnya di upload video kita gak usah banyak satu aja nah itu aman-aman saja teman-teman ya gak jadi masalah saya sering melakukan begini teman-teman ya di channel-channel saya yang lainnya ya bahkan saya kadang di online tutor itu saya nonton video sendiri pakai channel itu sendiri teman-teman ya pakai channel online tutor sendiri saya nonton sendiri gak jadi masalah aman jadi begitu instalkan ini ini channel saya teman-teman ya ini channel saya channel saya kadang-kadang saya nonton sendiri begini gak jadi masalah teman-teman ya nonton sendiri gak jadi masalah saya nonton channel saya sendiri itu aman-aman saja teman-teman ya, selagi nontonnya itu di upload, tidak jadi masalah teman-teman ya itu aman-aman saja jadi, untuk teman-teman tidak usah takut mau melakukan upload video walaupun HPnya cuma satu teman-teman bisa menggunakan trik ini ya teman-teman ya, jadi ini channel apa, channel besar, video sendiri terus ditutup dengan channel besar intinya begitu ya teman-teman misalkan satu HP bisa diisi 10 Gmail aktif teman-teman bisa bisa melakukan dengan 10 Gmail itu ya, cuma ya kan karena kita menggunakan peralatan yang sedikit HPnya sedikit, cuma satu jadi efeknya agak lama lambat, tapi yang tidak jadi masalah ya daripada kita nonton sendiri, tapi pakai playlist itu berbahaya ya teman-teman ya, jadi kalau kita menggunakan playlist kita tonton sendiri video kita tanpa di upload itu channel kita nanti akan stuck ya teman-teman ya, jadi tidak akan bergembang, jadi walaupun sesuai berbanyak ya nanti channelnya jalan di tempat begitu-begitu aja ya teman-teman ya jadi kira-kira begitu penjelasan dari saya ya teman-teman ya semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya jadi teman-teman tidak takut lagi untuk melakukan trik upload video dengan hanya satu HP ya sekian dan terima kasih jumpa dengan saya di konten berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao